Apa sih maksud dari monetisasi youtube itu? Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan bahas soal monetisasi Yaitu mulai dari pengertian, syarat, dan cara monetisasi youtube Nah jadi buat kalian disini yang mungkin belum paham apa sih monetisasi itu Jadi di video ini bakalan aku bahas pengertiannya apa So buat kalian yang ingin tau dan buat kalian yang penasaran Kalian wajib banget tonton video ini sampai habis Dan sebelum kalian tonton video ini Jangan lupa untuk bantu subscribe channelnya Erika Anugrah Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya So baiklah teman-teman Sesuai dengan judul kali ini aku bakalan bahas soal monetisasi Nah jadi buat kalian mungkin ada yang belum paham Ataupun ada yang masih bingung Apa sih maksud dari monetisasi youtube itu? Jadi teman-teman pengertian dari monetisasi youtube adalah Proses menghasilkan uang dari video-video youtube Yang diunggah dengan mengaktifkan fitur-fitur iklan di dalam video Tapi tentu gak semua video bisa disisipkan iklan Sebab karena hanya yang terpopuler dengan cara tertentu saja Yang bakalan mendapatkan pemasukan monetisasi terbesar dari iklan di youtube Lalu teman-teman tujuan pengiklan menaruh modalnya dengan memberikan di youtube adalah untuk menjangkau lebih banyak audiens Atau mendapatkan popularitas yang lebih tinggi Oleh karena itu youtube juga akan menaruh iklan di video yang memiliki jumlah penonton yang banyak Dan akunnya rutin mengunggah konten mereka Nah teman-teman gak hanya itu saja Karena ada beberapa cara dan syarat monetisasi youtube Yang harus dipenuhi sebuah akun Agar bisa diizinkan untuk mendapatkan keuntungan Ada pun syarat dari monetisasi adalah Yang pertama Mengikuti segala aturan dan kebijakan dari monetisasi youtube Kebijakannya beragam Mulai dari pembatasan konten Yang tidak boleh berisi tentang kekerasan Kornografi Sampai memastikan konten yang diunggah tidak melanggar hak cipta Yang selanjutnya Tinggal di negara ataupun wilayah tempat program youtube partner tersedia Yang selanjutnya Memiliki lebih dari 4.000 jam tayang dalam kurung waktu 12 bulan Yang artinya Jumlah tayang di kontenmu telah mencapai 4.000 jam tayang Dan yang selanjutnya Punya lebih dari 1.000 subscriber Dan next Yang selanjutnya Terhubung dengan akun adsense Namun teman-teman Hal terpenting adalah Kalian harus mengaktifkan dulu Monetisasi atau istilah lainnya Mengaktifkan google adsense Yaitu dengan cara Untuk mengaktifkan monetisasi Yang pertama Kalian klik ikon akun youtube di pojok kanan atas Lalu masuk ke pilihan creator studio Dan next Yang selanjutnya Di bagian kiri Menu Pilih channel Lalu klik status and virtuous Dan next Klik enable di pilihan monetisasi Dan ikuti perintah yang tertera di halaman tersebut Namun teman-teman Untuk melanjutkan daftar monetisasi ini Ada 2 kemungkinan Diterima dan gak diterima Dan kemungkinan Kalau misalkan Pengajuan monetisasinya Ditolak Oleh pihak youtube Karena Tidak memenuhi Kebijakan dan persyaratan Yang diminta Dan kalau misalkan Permintaan monetisasi kalian ditolak Tetapi kalian tenang aja Karena kalian bisa daftarin lagi Dalam kurung waktu 30 hari setelahnya ya guys Nah teman-teman Cara monetisasi youtube Iyalah Setelah memastikan Kamu sudah memenuhi persyaratannya Dan juga Daftar google adsense nya Telah diterima Jadi Cara monetisasi youtube ini Iyalah dengan Mengandalkan iklan Sebagai pemasukan utama Kalian juga bisa Mengatur iklan yang tayang Di video kalian Dan juga Letak posisi iklan itu Akan ditayangkan Untuk fitur ini Bakalan ada Kalau misalkan Google adsense Kalian telah diterima Ataupun telah disetujui ya guys Untuk persyaratan khususnya Pemilik akun harus Telah berusia 18 tahun Ataupun tidak Kalau misalkan Belum berusia 18 tahun Setidaknya memiliki Wali Yang usianya Telah mencukupi Hal ini Berkaitan dengan Penerimaan uang Dan iklan-iklan Yang tayang Namun teman-teman Cara memasang iklan youtube Juga Tidak sembarangan Ya guys Karena kamu Juga harus Telah memenuhi Persyaratan Yang dibuat Oleh pengiklan Nah yang selanjutnya Yang bakalan kita bahas Cara menarik uang Dari youtube Nah teman-teman Kalau misalkan Uang tadi Telah masuk ke adsense kita Lalu langkah yang selanjutnya Ialah dengan Melakukan verifikasi Pada akun Google adsense Nah teman-teman Verifikasi sendiri Dilakukan dengan cara Memasukkan pin Yang nantinya Bakalan dikirim Ke alamat rumah kamu Yang dikirim oleh Pihak google adsense Sendiri Nah sedangkan Untuk tahap-tahap Panyater sendiri Bagaimana agar Surat google adsense Itu dikirim ke alamat kita Yaitu dengan cara Masuk ke google adsense Dengan alamat email Dan password Yang telah kalian daftarkan Selanjutnya Klik pengaturan Dan pilih setelan Lalu di bagian kiri Lamanya Klik informasi akun Lalu klik Verifikasi alamat Dan next Terakhir Masukkan pin Yang akan dikirimkan Jadi untuk pengiriman Pin ini pun Kalian tinggal tunggu Aja di rumah Nanti dia tuh Sekisaran 2-4 mingguan Bakalan sampai Ke alamat rumah kalian Dan asalkan Alamat rumah kalian itu Yang kalian masukkan Ke google adsense Dengan tepat Dan teman-teman Setelah Adsense Terverifikasi Kalian tinggal Masukkan data-data Rekening kalian Untuk pengiriman Hasil pendapatan Dari Konten kalian Dan uang Akan ditransfer Setiap bulannya Yaitu Mulai dari Tanggal 21 Sampai tanggal 26 Nah teman-teman Itu dia Kurang lebih Mulai dari Pengertian Monetisasi Syaratnya Cara monetisasi Youtube Sampai ke Cara pencairan Uang dari Youtube Nah jadi Sekian dulu Videonya Terima kasih banyak Buat kalian Yang sudah sempetin Untuk menonton Video ini Sampai habis Dan mohon maaf Kalau misalkan Ada salah-salah kata Ataupun kata-kata Berisik Dan kalau misalkan Kalian mau tanya-tanya Kalian boleh komentar Di video ini Oke dan semoga Bermanfaat videonya Ya guys Jangan lupa Untuk terus subscribe Channelnya Erika Anugra Jangan lupa juga Untuk like, komen, dan share Dan nyalain tombol loncengnya Biar kalian Gak ketinggalan Video-video ter-update Yang bakalan aku upload Oke see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax